Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak ibu apa kabar Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan tetap semangat ya nak Dalam mengikuti pembelajaran Hari ini adalah jadwal mapel prakarya Baiklah Kita akan melanjutkan pertemuan Minggu ke-13 Dengan temanya Pengolahan bahan pangan Asil samping buah Menjadi produk pangan Kompetensi dasar 4.2 Mengolah, menyaji Dan mengemas bahan asil samping Buah menjadi produk pangan Yang ada di wilayah setempat Kemudian kita lanjutkan lagi Tujuan pembelajaran Yang pertama Merancang pembuatan kebutuhan Alat dan bahan Serta teknik pengolahan Yang kedua Mengolah hasil samping buah segar Menjadi produk pangan Yang ketiga Mengemas dan menyajikan hasil samping Yang ketiga mengemas dan menyajikan hasil samping pengolahan buah segar menjadi produk pangan Baiklah Baiklah anak ibu semuanya Ibu akan menjelaskan lagi teknik pengolahan pangan Terdiri empat bahagian Yang pertama Teknik pengolahan pangan panas basah Terdiri tujuh bahagian Yang pertama Teknik merebus menutup bahan pangan Yang kedua Teknik merebus dengan sedikit cairan Yang ketiga Teknik mengukus Yang keempat Teknik mendidih Yang kelima Teknik merebus Yang keenam Teknik mengulai Yang terakhir Teknik mengetim Selanjutnya Yang kedua Teknik pengolahan pangan panas kering Terdiri lima bahagian Yang pertama Teknik mengoreng dengan minyak Banyak Yang kedua Teknik mengoreng dengan minyak sedikit Yang ketiga Teknik membakar Yang keempat Teknik memanggang Yang terakhir Teknik menomis Kemudian Yang ketiga Tahapan pengolahan bahan pangan Hasil samping buah Menjadi makanan minuman Terdiri tiga bahagian A Perancang Terdiri dua bahagian Yang pertama Identifikasi kebutuhan Yang kedua Ide atau gagasan Yang kedua Perlaksanaan terbagi tiga bahagian Yang pertama adalah persiapan Yang kedua adalah bahan-bahan Yang ketiga adalah alat Kemudian yang yang ke Penyajian dan pengemasan Yang d-nya evaluasi Yang terakhir Penyajian dan pengemasan Pengolahan pangan Pengolahan pangan Pengolahan pangan Pengolahan pangan Merupakan tahapan akhir Dalam proses pengolahan pangan Sebelum dipasarkan Pengolahan pangan Pengolahan pangan Di pasar kemasan yang baik, tentunya harus dapat memenuhi harapan konsumen. Berapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat memenuhi harapan konsumen adalah sebagai berikut. Yang A, kemasan harus dapat melindungi isi dengan baik, mudah dibuka dan mudah ditutup, serta mudah dibawa. Kemudian yang B, bentuk dan ukuran menarik, serta sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, yaitu C, labelling harus jelas dan komplit. Yang D, bahan kemasan harus ramah dan lingkungan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Ibu ingatkan kembali untuk menjawab LKPD tersebut. Dilakukan secara teliti, ya nak. Jangan terburu-buru, tetap semangat. Atas perhatian anak ibu semuanya. Ibu ucakan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.